Intro Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Today you meet again with me, I'm Mr. Rizky How are you today student? Good, and I'm fine Okay, before we study, let's pray together Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabil muhammadin nabi ya warasullah Rabbi zidni ilman warazubni fahman Okay, student, are you ready for study now? If you're ready, please open your bucket, corner 5 Okay, today is the last meeting for Sutterwind About interest and hobbies Jadi, hari ini kita adalah pertemuan terakhir tentang Interest and hobbies atau Starter 1 Jadi, sekarang Mr. mau Membahas or I will review About our study last week About interest and hobbies For you all So, you must listen to me Okay, please open your book Page 6 Nah, kita sudah membahas tentang Interest and hobbies Apa saja yang termasuk ke dalam Hobi atau interest Seperti Look at your book page 6 Activities Kita sudah membahas tentang 5 activities Ini Tapi masih banyak lagi activities-activities selainnya Nah, contohnya seperti Go shopping Go fishing Go skating Go sailing Go swimming Nah, kelima activities ini Termasuk menjadi Atau termasuk ke dalam Hobi Seseorang Nah, contohnya Go shopping Go fishing Go skating Itu adalah activity yang sangat Disukai atau biasanya Sering dilakukan oleh orang Hingga menjadi activities Favoritnya Atau Menjadi sebuah Hobinya Lalu Place Look at your book Di sini ada Lokasi Atau Nama-nama tempat Yang biasanya kita kunjungi When you're holiday With your family Nah Di sini biasanya kita mengunjungi Tempat itu Ketika kita berlibur Seperti Island Jungle Lake Waterfall Village Farm Field River And Mount Nah Itu adalah Nama-nama tempat Yang biasanya kita Kunjungi Dan hobi siapa yang Traveling Nah Traveling itu kan Salah satu activity Dan dia Masuk ke dalam Hobi Nah Jadi kalian yang suka Jalan-jalan Ini adalah Nama-nama Place yang biasanya Kita kunjungi Ya Oke And then Describing Nah di sini Kita membahas tentang Kata-kata sifat Yang Berguna Untuk menjelaskan Suatu objek Contohnya Di sini ada kata sifat Tall and short Old and young Big and small Short and long Tall and short Digunakan untuk menjelaskan Suatu subjek yang tinggi dan pendek Old and young Digunakan untuk menjelaskan Suatu subjek atau objek yang Tua dan muda Big and small Digunakan untuk menjelaskan Atau menggambarkan suatu objek Yang besar dan kecil Short and long Ya itu juga untuk menjelaskan suatu subjek Atau objek yang pendek dan panjang Jadi teman-teman harus mengerti Atau memahami Tall itu apa Tall itu tinggi Short itu pendek Old itu Untuk menjelaskan Orang yang lebih tua Atau subjek yang lebih tua Dan young Itu untuk menjelaskan Subjek yang lebih Mudah Big Untuk menjelaskan Subjek yang Besar Dan small Untuk menjelaskan Subjek atau objek yang Kecil Dan short Itu untuk menjelaskan Objek yang pendek Dan long Itu untuk menjelaskan Suatu objek yang Panjang Oke student Are you with me? Oke good And then please open your book Page 8 Nah disini kita juga sudah membahas tentang Interest and Hobbies Yaitu si Kelly Mike Tom And Tinky And Kelly's mom Sedang berada di sebuah Bookstore Mereka berbincang-bincang Untuk Menanyakan tentang Subjek apa sih Yang menjadi favorit mereka Seperti si Mike I like geography best Kata dia gitu Dan dia menyukai geography Katanya disini mereka berbincang-bincang Tentang Subjek yang mereka sukai Banyak sekali subjek yang ada di Bookstore ini Seperti History History Lalu Seperti Geography 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 And Music And Music P.E. Science English Math Dan masih banyak lagi Ya Coba kita lihat Sekarang practice 1 Please open your book page 9 Okay please open your book page 9 Practice 1 Read, look, and answer Nah ketika nanti Mister Bacakan Teman-teman menjawab Di bukunya Ya Pertanyaan Question number 1 Until number 6 Okay Kita mulai Number 1 Practice 1 Read, look, and answer Number 1 Where are Kelly and Mike Jawab Number 2 What is Kelly's mom looking at Number 3 Does Mike like geography Number 4 Why doesn't Kelly like geography Number 5 Does Tom like art Number 6 Does Tom think art is easy Nah Tolong dijawab pertanyaan Practice 1 Tersebut Nah kalian harus Baca dan lihat Dialog Atau Interest and Hobbies Chapter 1 Page 8 Ini Dialog si Kelly Mike Tom Dan Tinggi And Kelly's mom Maka kalian akan Tahu jawabannya Oke Next Nah On page 10 Kita sudah membahas Tentang Dialog Nah Listen, read, and say Disini ada si Kelly Dan si Mike Sedang berada Di sebuah Taman bermain Disini juga Si Kelly Menanyakan tentang Apa sih Apa sih Yang kamu Suka lakukan Kata si Kelly Katanya Terus si Mike Jawabnya I like playing soccer Nah katanya Dia suka bermain Sepak bola Nah Playing soccer disini Menyatakan Aktiviti yang Disukai si Mike Mungkin Dan bisa menjadi Hobinya si Mike Playing soccer Nah Disini juga Si Mike Menjawab I like playing tennis Nah Berarti Si Mike disini Memiliki dua hobinya Yaitu Suka bermain Sepak bola Playing soccer Dan playing Tenis Nah Itu tadi Contoh Tentang Menanyakan suatu Aktiviti yang Dia sukai Oke Next Look at your book Page 10 Practice to Listen, read, and say Minggu lalu juga Kita sudah membahas Tentang Practice to Ini Yaitu Menyebutkan Macam-macam Aktivitis Apa saja Yang biasanya Kita sukai Untuk melakukannya Example Number one Drawing Painting Singing Number two Swimming Swinging Playing Basketball Playing Soccer Playing Badminton Playing Table Tennis Playing Tennis Playing Volleyball Nah Nah itu tadi Sudah Disebutkan Tentang Aktiviti Aktiviti Yang biasanya Menjadi hobi Seseorang Ya Teman-teman Mungkin Dari Nomor Satu Untuk Nomor Three Ada Hobinya Yang termasuk Di dalam Sini Kalau Mr. Rizky Ada Tiga Yaitu My hobby Singing Drawing And then My hobby Is Playing Volleyball Nah itu ada Tiga Kalau Mr. Rizky Sini Nah Lalu Tugas selanjutnya Look at your book Page 11 Practice Three Listen And Check Nah ketika Mr. Memutar Dialog Practice Three Ini Kalian Harus Menjawab Dengan Menceklis A B Or C Jawaban Yang Benar Jadi Harus Baik-baik Mendengarkan Kita Mulai Let's Listen Practice Three Listen Check One We have art class next Yes I like art class What do you like doing? I like painting Two We have PE now Good What do you like doing? I like playing basketball Me too Three Let's go to the sports center Okay What do you like doing? I like playing table tennis Four Oh good We have music class now Yay I like singing Do you? Yeah I like singing too Okay teman-teman Itu tadi sudah mister putar dialeknya Practice three Nah Jawaban yang benar Kalian Tulis di bukunya Lalu Kirim jawabannya Ke mister Rizky Okay Are you thinking now? Thanks for coming to my class We say Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tid Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih.